Terdakwa kasus korupsi, Lukas NMB yang merupakan gubernur Papua non-aktif menyebutkan jika ia mati maka pembunuhnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ucapan itu merupakan satu di antara beberapa poin keberatan pribadinya pada kasus yang sedang dihadapinya. Dia menyampaikan hal itu melalui kuasa hukumnya, Pertus Balapationa pada sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 19 Juni 2023. Seandainya saya mati, pasti yang membunuh saya adalah KPK, dan saya sebagai kepala adat, akan menyebabkan rakyat Papua menjadi marah dan kecewa berat terhadap KPK penyebab kematian saya, kata Petrus mewakili terdakwa Lukas NMB. Dalam surat keberatannya itu, Lukas NMB juga mengaku telah difitnah, dizolimi, dan dimiskinkan. Hal itu disampaikan Lukas NMB, sebab terdakwa mengklaim tak pernah mencuri uang negara dan tidak pernah menerima suap. Namun, menurut Lukas NMB, KPK tetap saja menggiring opini publik seolah-olah dirinya penjahat besar. Sebagai informasi, dalam sidang pembacaan putusan, terdakwa Lukas NMB didakwa telah menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi Rp1 miliar. Atas perbuatannya, Lukas NMB didakwa melanggar Pasal 12 Huruf A atau Pasal 11 Jo Pasal 55 Ayat, 1, Pertama KUHP Jo Pasal 65 Ayat, 1, KUHP dan Pasal 12 Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa sebenarnya juga dijerat Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!